91,6 Indika FM bersama Dira Larasati di Indika Foundation Talk Dan ada Risa Chandra di sore hari ini Seorang dubber and voice over talent Yang udah suaranya warawiri banget di televisi Dan juga udah mulai ngedubbing ya Kartun, film, dan lain-lainnya Sejak tahun 2005 lah ya, Risa Gue lupa deh 2000 berapa ya Kayaknya gue udah kayak sekitar 13-15 tahun gitu lah Gue lupa banget asli, sumpah Tuh kan udah lama banget ya Hei Kira, apa kabar? Eh tapi gue masih junior, masih junior gue Masih kecil Gile, gak-gak-gak-gak terima Pokoknya lo tuh apa udah senior Udah warawiri banget suaranya Berarti total ada berapa film yang lo dapingin? Lupa, gue lupa Lupa? Gue lupa ada berapa gue Lupa gue, gue lupa 10, 12, 17 Kayaknya lebih sih Kayaknya lebih sih Ih, kece banget sih Gue lupa Eh, dubbing itu lebih susah kan dibanding voice over talent Karena tuh banyak banget fokusnya Acting, terus juga jaga suaranya Terus sama lo matanya juga harus ngeliatin mimiknya si di layar itu kan Sebenernya sih Vio sama dubbing tuh punya Punya apa ya Punya tantangan masing-masing sih Challenge Jadi kayak gak bisa di head-to-headin gitu loh Soalnya kalo misalnya gini Let's say kalo dari segi teknik Teknik kayak misalnya Harus baca naskah Harus liat lip sync Itu dubbing emang jauh lebih susah Tapi Dubbing tuh punya excuse gitu loh Jadi dubbing itu ngeliatnya tuh secara mayor Kalo Vio talent ngeliatnya secara minor Maksudnya gini Kalo untuk Vio talent tuh kebanyakan Ngitungnya per kata Meternya per kata Kayak misalnya Kata baru Baru tuh Bisa jadi kayak baru Atau baru Atau baru Bisa digituin kan Nah, itu meternya Vio talent Kalo dubbing Dia akan lebih luas Apa, apa Diliatnya tuh lebih luas gitu loh jangkauannya Jadi yang Dia akan lebih excuse Untuknya Intonasi kayak gini Diulang di Apa Detik kesekian Atau menit kesekian Gak masalah Pengulangan intonasi Gak masalah buat dia Tuh Jadi Gak bisa di head to headin gitu Dira Hmm Jadi memang punya talentnya tersendiri ya Tapi kalo ditanya lebih sulit Lebih sulit mana Lebih banyak effort mana gitu Hmm Kalo Kalo sekarang sih Sebenernya sama aja ya Cuman Karena Karena gini Kalo gue kan udah jarang dubbing juga ya Hmm Jadi kalo-kalo dubbing itu Kebanyakan kan satu film Kita harus dituntut jadi beberapa peran Karena kan Perannya banyak Dabbernya sedikit gitu kan Jadi harus multi Apa Multi casting gitu kan Nah Kalo sekarang mungkin Dari sepi faktor kecepatan Terus kayak Power Segala macem Gue akan lebih Ngos-ngosan Ketika ngerjain dubbing Dibanding VO Kalo VO kan Ketahuan ya Durasi ya berapa Gitu Hmm Dan Masih bisa Terukur lah ya Karena kita fokus di Ya mungkin dalam artian Baca doang nih Tapi kan secara lo udah Jago Mungkin akan jauh lebih mudah Oh tidak Gak Gak sumpah-sumpah Jadi gue Kalo dibilang kayak Ah kerjaan lo enak Coba baca doang Mohon maaf Coba sini Bapak atau Ibu Depan mic dulu Tapi Saya pantengin ya Sesuai maunya saya Intonasinya seperti apa Gitu Bener sih Gak bisa Gak bisa Gak bisa Coba baca doang dir Gak bisa Karena lo selain depan mic Depan klien juga kan Gak bisa Aduh Oke Iya sih Itu sama Kayak misalnya gini loh Apa Kalo misalnya Kalo sekarang kan Emang lagi pandemi ya Jadi Kebanyakan tuh Klien ada di rumah gitu kan Kita by zoom Atau google meet Cuman Itu tuh Itu yang jauh Lebih susah Karena Kadang tuh suka Either nge-lag Atau gak nyampe Pesannya gitu loh Jadi kayak Misalnya si klien maunya Kayak gini Kita nangkepnya beda Gitu loh Oke Daryatnya Virtual itu tuh juga Dikit lumayan Agak mengganggu ya Jadi hambatan Iya kayak Nasmara lah Mengganggu Mana suara Otan Hai Risa Hai Dira Apa kabar Risa Otan sehat ya Puji Tuhan Alhamdulillah Sehat banget Tadi pagi baca dua naskah Bangun tidur jam 6 Aduh Aku tuh seneng banget Suara masih ngebass Iya Tapi Itu Perfect voice Karena gue suka banget Suara-suara yang ngebass gitu ya Oke Voice over talent Bisa dibilang Sekarang tuh Orang pada udah kenal Profesi ini Dulu tuh kayak belum kenal ya Oh itu tuh profesi ya Gue kira tuh orang aja yang baca gitu Atau gak ada orang profesionalnya Kalau dibilang gak ada orang yang profesional sih Enggak ya Karena Maksudnya gini Ini kan butuh keahlian ya Bukan cuma sekedar baca doang Iya kan Kalau dulu Si oke lah Gue akan mikirnya Kayak kerjaan cuma baca doang Sebabun bisa lah gitu Tapi ternyata enggak Tidak semuanya bisa Soalnya Ada tekniknya gitu loh dir Ada Ada banyak yang harus kita Maintain Selama proses Mau voice over Atau dubbing tuh banyak banget Yang harus di maintain Bukan cuma masalah Speed Power Kalau gini Let's say kalau misalnya dubbing Itu biasanya power sih Power itu Jauh lebih butuh Kalau Kalau intonasi segala macam Itu masih excuse lah Kalau untuk dubbing Tapi kalau untuk voice over ya Karena kita Nyawanya di durasi ya Dalam Dan Dan Detik Ya Nyawanya itu disibu Lebih kayak misalnya Harus paham Kalau misalnya Kata-kata Satu kalimat panjang Bisa enggak dimasukin Ke dalam tiga detik Seberapa speednya Sementara ada yang harus Di emphasize Karena kan pasti jualan kan Terus Gimana caranya Memaintain mood Selama proses recording Yang kayak orang kan Cuma mikir Cuma gitu doang Paling gue Sekali dua Kali take Kelar lah Mohon maaf Kisah nak Tidak seperti itu prosesnya Saya bisa kerja beberapa jam Untung-untungan gitu loh dir Kayak Gue Shopee Boleh nyebut enggak sih? Boleh ya? Boleh banget Boleh Shopee itu gue Jujur Dari proses recording Sampai approval 15 menit Yang kalian dengar Suara annoying itu Suara saya Shopee Shopee Suara gue Itu 15 menit Iya Notif Yang annoying banget kan Setiap kali Oke Itu 15 menit Untuk ngomong Shopee aja Kayak Dibayar karena gue Sampai approval Itu termasuk gue yang beruntung sih Maksudnya Nah prosesnya kan Enggak ada yang tau kan Kalau gue tuh harus yang Ngomong Shopee aja tuh Bisa beberapa intonasi Kayak misalnya Shopee 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 Sampai kayak gitu kan Gak ada yang tau kan Akhirnya dipilih sama klien Oh yang kayak gini nih Yang dia mau Gitu Tapi sebelum sampai ke klien pun Gue harus punya banyak alternatif intonasi Gitu Dirk Yang gak cuma monoton kayak Shopee Atau apa Makanya kalau misalnya Ada orang ngomong kayak Oh lu cuma baca doang Eh mohon maaf Gak gitu caranya Kak Kita dibayar Mahal Maksudnya secara profesional gitu ya Kalau dibilang mahal Juga relatif ya Cuma maksudnya profesional Ya karena Ada butuh kahlian disitu Setuju banget sih Sampai detik ini Apa yang menjadi tantangan terbesar Seorang Risa Chandra Di dunia dabar Dan juga voice over talent Banyak sih jujur Kalau misalnya tantangannya Tapi salah satu tantangan yang terbesar Itu sebenarnya Maintenance mood Itu salah satu yang terbesar Karena Karena gini Kita kan hitungannya Kalau untuk voice over Atau dabar Gitu garda depan ya Ibarat kata lagi perang nih Pasukannya tuh Yang paling depan tuh kita gitu loh Nah Kalau dalam recording ini kan Untung-untungan Kalau memang cepat Dan menyenangkan Dan gampang prosesnya Dan kliennya asik gitu ya Itu kan jauh lebih cepat Tapi kalau misalnya Ribet banget nih Udah Scriptnya panjang Banyak yang harus dimasukin Banyak yang harus di Emphasize Terus Apa Bentruk sama jadwal lain Atau mungkin Bentruk sama talent lain Atau mungkin Kayak gak dapet-dapet nih Silanya maunya Kayak gimana sih Kayak gitu-gitu Maintenance mood Karena moodnya nanti Pasti akan turun Ketika mood turun Buyar semuanya Karena Satu Karena kan kita kerjanya tim Jadi Satu buyar Yang lain pasti akan Keikut tuh Ikutan bete Nah itu prosesnya Akan jauh lebih panjang Gitu Maintenance mood sih Sebenarnya yang Masih jadi PR Sampai sekarang sih Selain Harus lebih realis Sepertinya Inkonasinya Bener-bener Gak announcer banget Gitu Iya Iya itu beda banget loh Jadi penyiar Voice over Dan juga dabar Itu tuh Mungkin mereka sama-sama Ber ini ya Apa namanya tuh Bahasa tuh bahasa tutur Cuman tuh Suara Iya suara Beda banget Tapi ternyata Oke Profesi voice over talent Dan juga dabar Pas di tengah pandemi ini Cukup berpengaruh gak Risa Kalau gue sih Sebenarnya jujur ya Gue gak terlalu Berpengaruh Kalau gue Gue Maksudnya Ada beberapa klien Yang Jadi Cilan bayar lah Itu gak patokan Ketika gue jadi standar Juga gak bisa Gitu loh Maksudnya Ada juga teman-teman gue yang Dalam sebulan Mungkin dia cuma dapet Satu atau dua kali kerjaan Gitu Jadi gak bisa jadi patokan Bahwa Kerjaan Viotelan Atau dabar itu Gak ngaruh ke Apa Pandemi itu gak ngaruh ke kita Gak juga Tergantung Kebutuhannya Pribadinya sih sebenarnya Sama kedekatan sama klien Sama kedekatan sama klien Maksudnya gini Kayak Misalnya gini Ketika Klien Kan biasanya kalau misalnya kita Jaman dulu nih Tahun-tahun yang sebelumnya Kan pasti ada Udah ada yang namanya Klien yang loyal kan Yang akan pakai Lo lagi-lo lagi Empat L lah intinya gitu ya Nah Kalau misalnya dia Pun survive Ketika masa pandemi Kita akan kecipratan juga Kecipratannya tuh Kalau misalnya Kecipratan tuh misalnya Kayak Oke Gue ada Project nih buat Maksudnya Salah satu Klien yang langganan gue Adalah Prodia Kita tahu Alat kesehatan itu Sangat Booming lah Maksudnya Untuk Di pandemi ini kan Nah Kayak gitu Maksudnya gue Gue termasuk salah satu yang Dapat kecipratan Karena Prodia kan Terus-terusan Entah itu bikin IVR Entah itu dia ada program Apa Kayak gitu-gitu Jadi Gue termasuk salah satu yang Kecipratan Tapi Di luar itu juga Kayak misalnya Produk makanan Atau e-commerce Itu juga terus-terusan Itu karena Maksudnya gini Gue termasuk salah satu Yang deket juga sama klien As a personal ya Gitu Jadi kalau misalnya Lu tidak membangun link yang bagus Tahun-tahun sebelumnya Kemungkinannya sih Mungkin akan terkena pandemi sih Ada efeknya gitu Kayak pekerjaan apapun Gitu sih kayaknya Tapi Ya kalau misalnya Dipukul rata ke Viotel lagi ya Salah satunya Karena ini sih Harus build networking itu ya Sama klien Harus bagus link-nya Iya-iya Setuju banget sih Nah kadang-kadang kan ini Jadi salah satu Bentuk Gue sih gak mau bilang Ini persaingan ya Tapi karena Voice over Terus juga Ada double Terus yang lu bilang Tadi 4L Lu lagi-lu lagi Gitu Perlu gak sih Kita tuh kayak Khawatir gitu Ya profesinya kan Dia udah voice over Terus kalau gue jadi voice over lagi Nanti gue dapet apa Nanti gue megang produk apa Gitu Takut sih manusiawi ya Cuman yang mana Namanya rejeki itu gak kemana Karena sih Kalau gue prinsipnya Cuman Malah Kalau Banyak nih Banyak banget Yang pengen jadi voice over Dengan bermodal kan Cuma baca doang Semua juga bisa nih Kayaknya Gitu kan Nah Kalau gue sih Mandangnya malah Ini adalah chance gue Untuk bisa Makin Apa ya Meningkatkan Skill gue gitu loh Jadi Gue gak akan monoton Di yang Sekarang aja Gue akan Oh ternyata Bisa dibikin gini ya Oh ternyata Kalau misalnya Anak yang baru Dia punya intonasi Yang seperti A, B, C, D, E ya Gitu Jadi itu tuh malah jadi Tambah Ilmu buat gue Gitu Oh Jadi tuh Bukannya jadi malah nambah Persaingan di floor ya Saingan gitu Saingan jelas Tapi maksudnya Gue akan memandangnya Dengan cara yang lain Oh oke Kan suara Tipikal suara orang tuh Kan berbeda-beda Ada karakter disana Yang juga dibutuhkan Dari masing-masing produk Oke Dan Kalau kita nih Berbicara tentang As a profession ya Ini karirnya Sangat gemilang gak sih Sebutin dong Aset-aset lo Gue tuh senang banget Kenapa jadi gak gue Kasipin aset gue Gitu kan Iya bener Karena bukan Banyak orang yang bilang Ih kerjanya apa Kok kerjanya tuh Cuma 15 menit Cuma 10 menit Coba ini sebagai Kita berkarir ya kan As a freelancer Profesi Voice over Dan juga Dabber Dari kacamata Risa Chandra Eh tunggu dulu ya Kerjaan gue gak Cuma 15 menit 10 menit Itu pas gue lagi Beruntung aja Gue juga pernah 6 jam 8 jam Mohon maaf nih Ditinggal tidur Klien juga pernah Tergantung klien Tapi sebagai Tergantung lo Kilo saat itu lah Iya sih bener Sebagai Tapi untuk jadi Pilihan karir Menurut lo Voice over tuh Luar biasa ya Luar biasa sih Karena Kalau gue Secara pribadi Gue mandangnya gini Ini adalah pekerjaan Yang PRnya Gak gue bawa pulang Bener Gue gak Gak bawa PR pulang Ke rumah Jadi gue Menyelesaikan Pekerjaan gue Di tempat Gue gak pusing Lagi di rumah Gue gak bete Walaupun bete Tapi maksudnya Gue pulang Dengan kondisi Yang fresh Gue besok Memulai hari Dengan hal yang baru Lagi Kecuali revisi Jadi kalau revisi Kayak yaudahlah Adepin aja Iya bener Oke Jadi ini Memang Satu bentuk Ada masa depannya dong Tergantung manusianya Tergantung orangnya Gimana Kalau misalnya Dianya gak upgrade Kemampuan Kan gini Untuk masuk Ke industri ini Itu gampang-gampang Susah gitu loh Yang salah satu Yang mungkin Orang gak tau Adalah Kita tuh harus tau Positioning Ya kan Nah Ketika lu udah tau Positioning lu dimana Lu akan tau Saingan lu Siapa-siapa aja Nah Ketika lu tau celahnya Untuk bisa masuk ke industri ini Itu adalah chance lu Untuk Mengeruk pundi-pundi Dalam Tanda petik ya Selama umur lu masih produktif Umur produktif tuh Maksudnya gini Kecepatan lu Baca Terus Speed lu Terus kemampuan lu Menangkap briefing Segala macam Semakin cepat Semakin Itu kan Complicated ya Maksudnya Bukan cuman kayak Apa sih yang dibutuhin Sebagai seorang Viotelen atau Daber Speed reading Intonasi Artikulasi Gak Gak gitu doang Banyak faktor di luar itu Yang malah sebenarnya Faktor X itulah Yang paling menentukan Kayak misalnya Gimana caranya Lu masuk ke industri ini Apakah lu bikin orang nyaman Atau enggak Atau Posisi suara lu Itu ada dimana sih Lu bisa Ngeblend ke Iklanik seperti apa Kayak gitu-gitu Itu adalah faktor pendukung Yang bisa jadi patokan Dimana lu Akhirnya bisa Ngeruk pundi-pundi Di situ Gitu Dan gantung Pribadinya Masing-masing Iya setuju Kalau misalnya Manusia yang mau kerja keras Mau terus perform Apalagi improve Ya peluang itu Akan terus datang ke dia sih Oke Terakhir Risa Chandra Lu kasih tips And tricknya dong Untuk kita yang akan Menekuni di industri Voice over Tips and tricknya Kayaknya tuh udah Sering banget Di share ya Kalau sekarang ya Maksudnya kan banyak Banyak banget Vio-vio talent senior Yang udah Di medsos juga kan Ngasih tau ya Salah satunya kayak Tisa Bimo Anika Gitu Kalau gue pribadi sih ya Etitude tuh harus bagus sih Etitude itu nomor satu Oke Yang seperti Gimana Gini Kayak tadi gue bilang Gimana cara lu ngeblend Bikin orang nyaman Atau enggak Gitu kan Terus Kadang-kadang nih Gue tuh udah Udah sering ketemu Sama Maksudnya gitu Gue sering ngobrol sama Beberapa produser ya Bahkan Etitude itu bisa Mengalahkan kemampuan Wow Beneran Sumpah Etitude lo baik Dari segi kemampuan Lo masih bisa diarahin Gitu loh Produser akan Nge-push Klien untuk Ini aja Gitu Dengan berbagai macam Alasan ya Tapi kalau Etitude lo udah jelek Etitude lo udah jelek gitu ya Kemungkinan Lo dipanggil lagi Atau Dicalling lagi Sama produser Kecil sih Karena kan Salah satu jalan Untuk kita kenal sama klien Kan produser Ya kan Salah satunya ada produser Ada PH Kalau di dubbing tuh Ada pengarah dialog Gitu loh Kayak gitu Kalau misalnya Etitude lo jelek Sama siapapun ya Jangan kan milih Kayak misalnya Oh gue baiknya sama-sama produser Enggak Bahkan sama OB Etitude lo dilihat juga disitu Nah itu yang mempengaruhi Gitu loh Mempengaruhi Jadi Sebenernya sih Kalau gue bilang ya Untuk Saran gue Meningkatkan kemampuan Itu Harus It's a must Pastinya Kayak tadi lo juga harus Tau positioning kan Positioning tuh maksudnya Suara lo tuh Adanya dimana sih Dalam artian kayak Oh gue nyamannya Sebagai announcer aja Atau gue nyamannya Kalau dialog Atau gue bisa dua-duanya Gitu Sesuka hati lo tau Suara lo remaja Atau suara lo dewasa Suara lo anak-anak Sesenyamannya lo aja Tapi Kemampuan itu Skill itu tuh Dengan seiring berjalannya waktu Sama Apa Pengalaman Dia akan Improve dengan sendirinya gitu Akan meningkat dengan sendirinya Cuman Kalau misalnya Etitude lo Dari awal udah gak bagus Akan masuknya tuh susah Kayak misalnya nih Ya Cara lo Untuk Ngasih sample Ke produser tuh Kayak gimana sih Wow Cara lo Untuk nego sama Produser atau klien tuh Gimana gitu Asik gak Terus Cara lo ketika Lagi recording Etitude lo gimana Terus Cara terima brief Kayak gimana Terus Hobi lo telat Atau enggak Terus Lo jujur atau enggak Kadang Kadang nih Kadang tuh suka Misalnya gini Kita tuh kan suka tergoda ya Tergoda Wah Jamnya sama nih Ah bisa gue akalin Ah gue bohong aja deh Gak gitu Mending lo jujur Gitu Jadi Banyak Gak Gak Akan lebih Fair ketika si produser tahu Gue ada tentative disini juga nih Kemungkinan Jadwal ini akan approve Akan confirm sama gue Bisa gak kalau misalnya Lo Naruh gue Jadwal Misalnya sesudahnya Gitu Kalau emang rejeki lo Akan jadi rejeki lo Itu salah satu attitude sih Jujur Jadi Sebenernya nih Balik lagi ya Dalam berkarir tuh Attitude kan jadi nomor satu Dibanding mungkin Skill dan juga kelebihan lo yang lain ya Jadi Karena attitude ini Bagus atau enggaknya tuh Akan membawa karir lo Akan sampai dimana sih Sukses atau enggaknya Termasuk dari Dunia Mungkin kesannya kayak freelancer ya Kayaknya tuh Waktunya tuh bisa kita tentukan sendiri Tapi attitude itu nomor satu Banyak banget ilmu yang bisa kita dapat Dari Risa Chandra Thank you banget Udah nge-sharing Seputar karir Seputar voice over Terus juga Daber Dan juga Banyak banget Lo kan juga mantan penyiar ya Ayo Belum ada radio Belum ada radio mau terima gue Indika Siaran bareng sama gue kali ya Oh enggak sih lo Aduh Serem banget Aduh Gue ngeri 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 ditimpuk aja gue Pas lagi siaran gitu Siapa sih Siapa sih ganggu banget nih Penyiar kan Ya ampun Risa Chandra Thank you banget ya Udah mampir di Indika Foundation Talk Sorry banget nih Ganggu Dia lagi recording loh teman Indika Emang sibuk banget ya Wanita satu ini Risa Chandra Thank you banget Sukses kerus Terima kasih Banyak reguler program lo Di TV Dan juga iklan-iklan yang lain Amin Amin Oke Ini juga buat teman Indika Itu deh tadi Obrolan bersama dengan Risa Chandra Di Indika Foundation Talk Jadi buat kamu jangan kemana-mana Karena Dira masih akan menemani Sampai tepat jam 8 malam nanti Karissa thank you Dadira